Selamat malam, Pemirsa Nami Yaksikan Headline News. Aksi kamisan di depan Istana Negara memasang spanduk bertuliskan Jokowi Pelanggar Hamdan mendesak sejumlah jenderal, termasuk Prabowo segera diadili atas keterlibatan penculikan mahasiswa tahun 98. Aksi kamisan yang dihadiri para orang tua mahasiswa aktivis 98 yang diculik dan dibunuh atas tragedi Semanggi I dan Semanggi II, kini memasang sejumlah foto-foto jenderal yang diduga terlibat penculikan mahasiswa di tahun 98. Bahkan terdapat foto Jokowi memakai seragam militer dan bertuliskan Jokowi Pelanggar Ham. Sumarsi orang tua Wawan, salah satu mahasiswa yang diculik pada tahun 98 mengatakan Prabowo jika menjadi presiden harus menghadapi sumpah tidak melanggar undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pada Prabowo jelas dicopot dan diduga terlibat penculikan mahasiswa. Sumpah kami ketika Presiden Jokowi pada tanggal 11 Januari tahun 2023 mengakui terhadap 12 perkara pelanggaran yang berat diantaranya tragedi 98, yaitu dalam peristiwa Semanggi I, Semanggi II, Teri Sakti, terus Suhan 13.15 Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa. Masyarakat tahu, karena beredar video tentang pemecatan Prabowo, karena dia membentuk tim mawar untuk melakukan penculikan terhadap aktivis pro-demokrasi. Dan kita tahu semua bahwa sebenarnya si Prabowo itu kan juga menjadi catatan Amerika ketika dia itu adalah seorang pelanggar hamberat, karena setelah dia dipecat dari kesatuannya, dari Kopassus, dia kan juga melarikan diri ke Yordania. Itu di dalam kaitannya dengan penculikan, tetapi kalau kaitannya dengan peristiwa Semanggi I, si Prabowo sudah tidak ada di Jakarta. Kenai pertanggung jawaban pelanggaran hamberat itu diatur di dalam konstitusi, dan sebelum melaksanakan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, mereka melakukan sumpah, dan di dalam sumpah itu ada kata-kata mematuhi Undang-Undang Dasar Negara, dan juga peraturan perundang-undangan lain. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!